Warga komplek Bali Agusmas Pontianak kemarin dihebohkan dengan permohon jasad penghasil bayi di rumah tetangga mereka, Suparyanti. Jasad Sukarmi pertama kali ditemukan oleh majikannya yang baru pulang bekerja. Sukarmi ditemukan terkapar di lantai di depan televisi, sementara bayi yang diasuhnya dikabarkan selamat. Melihat pengasuh anaknya tewas bersimbah darah Suparyanti histeris dan mengundang perhatian warga. Doni salah seorang tetangga Suparyanti menyatakan saat masuk ke dalam rumah ia melihat korban sudah tak bernyawa lagi. Bersimbah darah dengan luka tusukan sindera tajam di bagian perut sebelah kiri yang cukup parah. Aku susterku gitu, jadi tak pikir ada yang sakit kan jadi saya mampir ada apa. Ternyata susternya dibunuh, jadi berhentang di depan titik, jadi sempat di bawahnya masuk gitu kan. Yang lukanya mana? Di perut, ada yang keluar. Luka tusukan atau apa? Kayaknya iya. Akhirnya saya bilang kita keluar aja, nggak usah masuk temui polisi datang. Posisinya anaknya di mana otak bangun? Di sampingnya. Polisi yang mendapat laporan langsung datang ke lokasi dan melakukan oleh tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP, polisi yang menerjunkan dua ekor anjing pelaca berhasil menemukan sebilah pisau yang digunakan pelaku untuk menghabisi wanita asal Jumbang ini. Jasad Soekarni langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki motif pembunuhan, namun dugaan sementara korban dibunuh kawanan rampok. Terima kasih. Terima kasih.